Intro Pembukaan Eropa Las Benua Guntung tahun 2016 di rumah adat Kutai, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Selasa 4 Oktober 2016 berlangsung meriah. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Bontang Neni Morneni, serta disaksikan Putrama Kota Kesultanan Kutai Kartanegara Haji-Aji Pangiran Adipati Prabu Anum Surya Adiningrat. Kendati di Guyur Hujan, kemeriahan pembukaan Eropa dibuka dengan tari kolosal yang dibawakan 100 penari dari beberapa sanggar tari yang ada di Kota Bontang. Dalam pementasan tari ini, Wali Kota Bontang dan Wakil Wali Kota Bontang ikut menari bersama dengan para penari kolosal tersebut. Dalam sambutannya, Wali Kota Bontang Neni Morneni mengaku bahwa ia sempat meneteskan air mata kebahagiaan melihat pembukaan Eropa dengan pementasan tarian yang sangat luar biasa. Walaupun persiapannya tidak terlalu panjang, ternyata saya sempat meneteskan air mata kebahagiaan luar biasa sekali. Tadi di dalam penyambutan tari-tarian yang saya tahu bahwa latihannya hanya satu minggu, karena pada waktu itu saya menginginkan, kami menginginkan, coba kita berubah tarian yang akan disajikan. Kita bersandar kepada konsensus dasar. Di dalamnya ada Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI, Bineka Tunggal Ika. Nah inilah Bineka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, adat istiadat berbeda-beda suku. Kita kemas dalam sebuah tarian kolosal yang sangat luar biasa. Dengan pementasan berbagai macam tarian adat, yang dikombinasikan menjadi satu tarian membuktikan bahwa masyarakat kota Bontang menjunjung tinggi dan saling menghormati antara suku dan adat istiadat yang ada di kota Bontang. Demikian, Expos Kalte melaporkan. Terima kasih telah menonton!